Kasus Aiptul Laborasitorus mengentak perhatian publik pada pertengahan tahun lalu. Ya, berdasarkan laporan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK, Laborasitorus memiliki rekening mencurigakan senilai 1,5 triliun rupiah. Bulan Mei 2013 lalu, rekening gendut milik Aiptul Laborasitorus menyentak perhatian publik. Puncaknya, polisi menangkap Aiptul Laborasitorus saat berada di Jakarta, ketika anggota Polres Raja Ampat Papua Barat itu mengadukan nasibnya ke Kompolnas. Saat itu, Aiptul Laborasitorus tidak menyangka dirinya akan ditangkap oleh institusi tempat yang mengabdi, yakni kepolisian. Semula, Aiptul Laborasitorus menjadi tersangka kasus penemunan bahan bakar minyak. Penangkapan terjadi di depan gedung perguruan tinggi ilmu kepolisian yang bersebelahan dengan gedung Kompolnas. Setelah ditangkap, Aiptul Laborasitorus ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus illegal logging dan penimbunan BBM. Selain itu, Laborasitorus juga jerat dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2010 terkait tindak pidana pencucian uang. Terungkapnya rekening gendut anggota kepolisian Aiptul Laborasitorus bermula dari laporan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK yang melansir adanya rekening mencurigakan senilai 1,5 triliun rupiah milik Aiptul Laborasitorus. Uang tersebut merupakan total transaksi Aiptul Laborasitorus dari tahun 2007 hingga 2012. Dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, Aiptul Laborasitorus dituntut hukuman 15 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah subsidiar 10 tahun penjara atas kasus penyelidupan BBM, illegal logging, dan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Laborat didakwa pasal 53 huruf B Undang-Undang No. 22 tahun 2010 tentang minyak dan gas bumi untuk kasus penyelidupan BBM ilegal. Namun akhirnya, Aiptul Laborasitorus pada 17 Februari 2014 hanya difonis 2 tahun penjara. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta